Inilah perkampungan muslim asli Papua yang sering disebut Muslim Walesi. Berdiri Masjid Al-Aqsa Walesi dan juga pesantren Al-Istikomah dihuni sekitar 70 orang santri. Mereka adalah anak-anak sekudani muslim yang mendiami Walesi. Toleransi antarumat di Walesi Wamena pun selalu terjaga, meski warganya memeluk agama berbeda-beda. Seperti buka puasa bersama yang dihadiri tokoh agama Kristen Katolik, Pastor John Jonga. Tokoh agama Buddha, Dr. Gunawan, dan mantan Kapolda Papua, Irjen Polisi Paulus Waterpau. Masing-masing saling mengucapkan salam selamat berbuka puasa kepada puluhan anak santri muslim di sini. Tak hanya saat berbuka puasa, Pastor John Jonga dan Paulus Waterpau yang agrab di sapa kakak besar ini dengan hikmat menunggu saat Jemaah Masjid Al-Aqsa menemukan salat maghrib. Di depan puluhan santri dan jemaah, Pastor juga meminta support para orang tua sehingga semangat belajar agama Islam oleh anak-anak mereka mampu terus tumbuh dan menjadi anak-anak yang soleh. Diharapkan toleransi antarumat beragama di kota Wamena Jaya Wijaya bisa terus dipelihara.